Dua kepala daerah yang dikenal secara nasional bergabung dalam Arus Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Mereka memperlokamirkan diri bergabung dengan Partai Nasdem pada rapat konsolidasi Partai Nasdem se-Sulawesi Utara di Minahasa Utara pada Rabu Sore. Ada suasana emosional pada konsolidasi Partai Nasdem Sulawesi Utara di Air Madidi, Minahasa Utara Rabu Sore. Suasana ini terbangun setelah dua pemimpin daerah yang telah dikenal secara nasional memproklamirkan diri bergabung dengan Partai Nasdem. Kedua tokoh itu adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo dan Bupati Minahasa Utara yang juga Ketua DPW Partai Gerindra Sulawesi Utara, Foni Aneke Panambunan. Syahrul Yassin Limpo adalah pemimpin di tingkat daerah dengan sejumlah prestasi yang mengawali karir dari tataran paling bawah. Ia pernah menyandang predikat camat terbaik se-Indonesia, menjabat Bupati Goa selama dua periode, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama satu periode, dan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode. Syahrul Yassin Limpo mengaku tertarik bergabung karena menilai visi dan misi Partai Nasdem merupakan jalan benar menuju Indonesia lebih baik. Saya kira negara ini, bangsa ini adalah negara dan bangsa yang besar di dunia. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk dan rakyatnya 260 juta orang. Membutuhkan kehidupan yang lebih baik besok. Membutuhkan hadir pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dan tidak meladeni dirinya sendiri. Membutuhkan ruang bagi bisnis dan berbagai produksi untuk menghidupkan rakyat yang lebih baik. Kita butuhkan ketaatan-ketaatan hukum yang ada besok. Kalau begitu, kita punya pilihan untuk menghadirkan negara ini melalui kekuatan demokrasi. Dan inti demokrasi adalah hadirnya partai yang baik untuk menghidupi negeri ini dengan baik. Ketua umum, saya bersumpah pada Allah. Saya hadir di Nasdem karena saya melihat tanda-tanda itu di Nasdem untuk sebuah kebenaran. Bupati Minahasa Utara, Foni Panambunan mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat dirinya sampai pada keputusan bergabung dengan partai Nasdem dan melepaskan jabatan sebagai Ketua DPW Gerindra, Sulawesi Utara. Salah satunya adalah kebijakan politik tanpa mahar dalam proses rekrutmen pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional. Saya sekarang tentu sesemu masuk Nasdem. Sekarang. Tapi saya juga berterima kasih kepada Gerindra. Saya juga berterima kasih. Jadi saya hari ini mengundurkan diri, saya bilang kita serahkan juga kita pilihan ketua. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan, bergabungnya dua pemimpin di daerah merupakan indikasi bahwa misi Partai Nasdem menjaga keragaman dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia makin mendapat tempat di hati masyarakat. Wilayah Sulawesi Utara, rakyatnya belum memberikan respon yang cukup berarti untuk menangkap, menerima, bersempati dan memilih Nasdem sebagai partai pilihannya. Itu pada pemilih yang lalu. Sementara saya berkata pada diri saya, apakah salah ketika saya berupaya dari setiap waktu, dimana saja, kapan saja, komitmen partai yang saya pimpin ini yang memberikan komitmen sepenuhnya untuk menjadi roh penjaga kemajumukan, pluralisme yang ada di negeri ini. Apa yang salah? Kenapa Sulawesi Utara belum memberikan tempat kepada partai yang sungguh-sungguh secara konsisten? Ya jiwanya dan raganya untuk berbicara Indonesia adalah satu Indonesia yang tidak bisa dipisahkan oleh perbedaan suku dan agama yang ada di negeri ini. Itu sebuah dialog pribadi yang ada pada diri saya. Akhirnya, suasana kebatinan yang ada pada diri saya kembali membesarkan hati saya. tidak ada yang salah cuman momentumnya belum menyertai. Tidak ada yang salah sudah benar itu Mas Dem tetap harus konsisten sebagai penjaga maruah kemajumukan, pluralisme di Indonesia ini. Sudah benar itu partai Nas Dem yang tetap harus konsisten menjaga roh ideologi kebangsaan kita yang namanya Pancasila itu. Ada suasana ceria dalam acara yang digelar di salah satu hotel di air madidi ini. Eforia ini tersalur melalui konser yang didominasi alat musik tiup khas Sulawesi Utara. Konsolidasi ditutup dengan penampilan paduan suara gabungan Semanado dengan kondukter Peri Rumengat. Dari Minahasa Utara Sulawesi Utara Tim Liputan Tim Liputan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.